Intro Halo semuanya, selamat datang di channel Zaggamer, bareng gue Zaggnos dan ya Welcome back again here now, with me now Oke jadi kembali lagi sama gue disini Dan ya gue akan ngebahas lagi nih Mengenai salah satu misteri di game GTA San Andreas Kalo kemarin gue ngebahas tentang misteri beberapa hal gitu kan Yang mana misteri tersebut udah gue bahas sejelas-jelas-jelasnya gitu Dan sekarang gue juga akan membahas mengenai misteri lagi gitu Yang mana misteri ini juga akan gue bahas sejelas-jelas-jelas Jelas ultimate maksimum super duper jelas gitu Yang mana misteri yang akan gue bahas disini adalah Misteri tentang keberadaan skeleton atau tengkorak berjalan di game GTA San Andreas Apakah kalian penasaran dengan pembahasan kali ini? Kalo iya langsung aja like, subscribe dan juga nyalain notifikasinya Biar kalian gak ketinggalan informasi terbaru dari channel ini Untuk video-video update berikutnya And now Let's do this Jadi skeleton atau tengkorak berjalan Itu rumornya ada di game GTA San Andreas Dan kalo misalkan ya Kalian itu coba cari-cari gitu kan Di Youtube atau di Google Skeleton GTA San Andreas gitu Ini kan Misteri, mitos gitu Nanti bakalan ada tuh Video-video di Youtube Yang isinya adalah player yang nembakin Ini nembakin apa namanya nih Sebuah atau seekor tengkorak hidup berjalan gitu Yang dimana video ini itu tuh berawal sekitar 2009 Ini gue ngebaca ya Dari GTA Mids Fandom gitu Dan seperti yang kita tau ya kan Di tahun 2009 itu internet masih tidak semasif sekarang ya kan Jadi kebanyakan beberapa misteri-misteri Yang dulunya itu dianggap ada Akhirnya sekarang sedikit demi sedikit terbukti ketiadaannya Dan gue dulu ketika gue mencoba untuk Nonton video tersebut gitu kan Video Youtuber gitu yang main GTA San Andreas Yang dimana dia tuh nembakin yang namanya Semacam tengkorak gitu berjalan Itu gue takut serem Karena di tahun 2009 itu kita juga masih Sangat-sangat ini ya sama internet gitu ya Kayak berita-berita mengenai hantu lah Apalah Pocong hilang lah dan sebagainya lah Jadi hal creepy tersebut tuh juga Kadang kebawa di kita Ketika nonton video-video mengerikan Di game GTA San Andreas gitu Dan kembali lagi ke game GTA San Andreas Katanya Sklitten itu biasanya muncul di daerah sekitar Aldea Malfada Lalu juga di Hunter Query Dan juga di Ferdin Meadow gitu Dan kemunculannya itu biasanya muncul sekitar malam hari Dan katanya juga gitu Sklitten itu biasanya membawa sebuah senjata Yaitu senjata tombak tua Yang nantinya dia akan mencoba untuk mengejar kita Untuk nge-kill kita para player game GTA San Andreas Nah kemudian muncul sebuah pertanyaan gitu Kira-kira nih di game GTA San Andreas gitu kan Sklitten tuh beneran ada apa enggak sih keberadaannya? Dan gue udah mencoba mencari tau Keaslian dan kebenaran gitu Mengenai keberadaan atau keaslian dari misteri ini Dan ternyata setelah gue cari-cari gitu dengan skill detektif gue Sklitten di game GTA San Andreas itu hoax, mod, fake Dan ya buat kalian semua yang masih percaya gitu kan Kalau Sklitten atau Tengkorak berjalan itu masih ada di game GTA San Andreas Sekarang kalian harus mengganti ingatan kalian Dengan ingatan bahwa Sklitten di game GTA San Andreas Itu hanyalah sebuah mod, fake, atau ya kreasi dari para modder Biar bikin gamenya makin seru aja gitu Apa buktinya bang? Kalau Sklitten ini mod bang Masa sih bang? Blah 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 bang Buktinya adalah kalian coba tulis deh ya kan di google gitu Mod Sklitten Skin gitu GTA San Andreas Nanti pasti banyak tuh muncul semua gitu Sklitten atau ya Tengkorak-Tengkorak gitu kan Yang mana ini mod temen-temen Dan kalau misalkan nih kita coba samain video-video yang beredar gitu kan Video-video Tengkorak yang beredar Dan juga mod yang beredar gitu Itu kurang lebih sama Bentuknya sama Bahkan menurut gue Karya para modder malah lebih ngeri gitu Ada yang lebih ngeri gitu coy Untuk bentuk dari Tengkorak berjalannya Ada yang pake armor lah Tengkoraknya gitu kan Bawa apa lah Emang ngeri gitu Dan ya pada intinya adalah Sklitten di game GTA San Andreas Itu tidak benar-benar ada Dan itu semua cuma fake mode Dan ya buat seru-seruan para player aja gitu Buat mainin gamenya Gimana menurut kalian? Apakah video ini membantu dan mencerahkan isi hati dan pikiran kalian? Kalau iya jangan lupa subscribe dan nyalain notifikasinya Serta like video ini dan juga share gitu Biar ya video ini semakin tersebar luas gitu kan Karena biar tidak ada hoax-hoax lagi Seputar game GTA yang beredar Dan biar pembahasan di komunitas game GTA tuh Biar lebih berbobot aja gitu Gak usah ngebahas mengenai misteri-misteri kayak gini lagi gitu loh Oke teman-teman semua kayaknya itu dulu video gue kali ini Jangan lupa untuk olahraga yang cukup Istirahat yang cukup Makan yang cukup Dan tidur yang cukup Serta jangan begadang Gue Suginos See you Next game